Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara mendesain Tapi kali ini saya akan berbagi desain Nah desain ini saya buat 2 format atau 2 model ya Yang pertama ini adalah sepanduk Ini saya buat dengan ukuran 3x1 Jadi lebar 3 tinggi 1 meter Dan berikutnya banner seperti ini Ini biasanya yang terpasang di pohon-pohon itu ya Di pohon-pohon atau di tiang-tiang Ini saya desain ukurannya kecil ya Tapi kalau Anda mau besarkan juga tidak masalah Tinggal dibesarkan saja Ini saya desain ukurannya 60x80 cm Ini saya desain 60x80 cm Yang disini saya buat 60 cm Yang disini saya buat 80 cm 60x80 cm Cara menggunakannya cukup mudah ya Cara menggunakannya Tinggal di Rubah-rubah Sesuai dengan warna partainya ya Misalkan Partainya PDI misalkan Misalkan kita ambil partai PDI Perjuangan gitu ya Tinggal dipilih objeknya Tinggal diganti warna merah Pilih objek ganti warna merah Seperti itu Tinggal kita ambil logo partainya Misalkan contohnya saya ambil Nah ini PDI ya Saya copy Saya paste Taruh lah disini Terus ini saya delete Terus saya taruh disini Nah seperti itu Kalau yang untuk ini Di bagian dalam ini Ini logonya harus dimasukkan ke dalam kotak utama yang besar ini Karena ini Saya buat di dalam kotak yang besar ini Cara memasukkannya dengan cara Power clip Ini saya copy dulu Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Klik kanan edit Kita edit Kita edit Ini kita masukkan Ini kita hapus dulu Kita hapus dulu Ini saya masukkan disini Oke Ini saya ungroup dulu Oh maaf Ini Saya ambil Ini saya hapus Ini logonya Logonya Saya group logonya saja Saya taruh disini Logonya Ini lepas Oke Terus ininya Saya letakkan disini Nama partainya Gitu ya Nah ini Gini Ini bisa kita taruh di atasnya Disini Kecilkan Nah gitu Tinggal Digeser ke bawah Oke Kalau kurang kecil Kita kecilkan Oke Seperti itu Nama Calon legislatifnya Tinggal dirubah disini Klik ini Text tool Tinggal kita hapus Namanya Misalkan Only read one Misalkan gitu ya Disini Oke Kalau sudah Klik kanan Finish Oke Seperti itu Nah Kalau untuk Memasukkan foto Calon legislatifnya Juga cukup mudah ya Misalkan Saya ambil contoh Nah ini Saya ambil contoh Misalkan Saya taruh disini Bahkan disini ya Oke ini contoh saja ya Contoh saja Klik kanan Oh saya copy dulu Ini saya copy Saya copy gitu ya Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam Baru klik kanan Edit Yang bagian belakang Saya hapus foto Baru klik kanan Finish Nah gitu Kalau yang untuk Sepanduknya juga Sama Klik Klik Objeknya Tinggal diganti Warna merah Oke Logonya tinggal diambil Ini saya masukkan Fotonya disini Saya kecilkan Itu ya Masukkan Oke Baru klik kanan Power clip Masukkan Klik Kanan Edit Foto yang belakang Saya delete Lalu klik kanan Finish Logonya tinggal di Copy dari sini Boleh Gak apa-apa Ctrl C Saya paste Yang ini Saya delete Yang ini Saya masukkan Kesini Logonya Nah seperti itu Logonya Kalau ini Biar kelihatan Kita kasih contour Saya ungroup dulu Kita kasih contour Pilih ini Contour Kita kasih contour Begini Oh maaf Begini Pasti contour Putih ya Oke Putih Oke Terlihat sudah ya Kalaupun logonya Mau di Ambil Untuk dimasukkan Disini Di background Juga gak masalah Oke Kita ambil Oke Ini Kita taruh Jadikan background Disini Dimana Dimana gitu ya Sesuaikan dengan Keinginan Atau di belakang sini Misalkan Ada logonya Gitu ya Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Klik kanan Edit Logonya Kita pindah ke Belakang Control Backdown Seperti itu Atau Mau taruh Di bagian mana Disini Misalkan Sebagai pengganti Garuda Garudanya Kita geser Kita masukkan Logo ini Ketengah-tengah sini Kita besarkan Gitu ya Tinggal Digroup dulu Tinggal Dikasih Atau dikasih Efek transparan Ini Gambar gelas Oke Pilihnya yang ini Uniform Oke Seperti ini Kalau kurang Ditambah Kan Transparannya Terus Misalkan Seperti itu Lalu klik kanan Finish Nah Ada logo di Baliknya sini Kalau mau seperti itu Tidak masalah Atau kalau misalkan Mau digeser Klik kanan Edit Geser ke bagian bawah Disini Baru klik kanan Finish Nah seperti itu Tapi ini formatnya Factor Sebaiknya Kita convert dulu Menjadi A bitmap Klik kanan Edit Ini Saya kembalikan Transparannya Atau saya batalkan Ini saya convert dulu Menjadi Bitmap Bitmap Convert to bitmap Dia berupa gambar ya Seperti ini Resolusi 300 Ini di centang semua Oke Nah baru kita Transparankan Kita transparankan Nah Jadi dia terlihat Lebih bagus 70 Misalkan Baru klik kanan Finish Nah jadi seperti itu Kalau disini Juga mau diberi Juga gak apa-apa Nah cara menggunakannya Seperti itu Ini saya hapus Oke Cukup mudah bukan Kalau misalkan Mau buat partai lain Atau mau ada Legislatif Dengan Dengan partai yang berbeda Tinggal dimasukkan aja Backgroundnya Misalkan Biru Atau Hijau Atau Kuning Gitu ya Misalkan hijau Gitu ya Tinggal slogan Salogannya diganti Tinggal diganti Aktifkan Atau di klik Baru klik Text tool Akan Bisa kita ganti Ini juga sama Di bawah Ini juga sama Begitu juga dengan Yang ini Sepanduknya Tinggal di klik Pakai text tool Bisa kita Rubah langsung Jadi seperti itu Namanya juga sama Tinggal kita rubah Seperti itu Nah kalau seperti ini Rubah warna hitam saja Biar lebih terlihat Ini juga bisa diganti Slogan-slogannya Bisa diganti Nah untuk link downloadnya Silahkan Anda Buka di kolom deskripsi Di bawah video ini Itu ada Saya kasih link downloadnya Silahkan Anda download Silahkan Anda gunakan Semoga desain ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa klik tombol Subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi Anda yang belum berlangganan Jumpa lagi di video-video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.